Hei hei Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngatini, Ngatini Sot. Hari ini aku akan berbagi tentang bagaimana caranya mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan aplikasi yang namanya Remit. Jadi karena kemarin video yang aku share tentang bagaimana caranya transfer uang dengan menggunakan TransferWise yang banyak banget animonya, maka kali ini aku akan berbagi bagaimana caranya mentransfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan aplikasi yang lain. Ini ternyata gampang banget. Please tonton videonya sampai selesai dulu. Jangan tanya atau jangan komen dulu di kolom komentar sebelum kamu tonton videonya sampai selesai. Karena banyak banget kemarin juga dari video sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada di video tapi masih ditanyakan di kolom komentar, oke? Pertama-tama itu aku cuma langsung aja nyari dari Google. Kata kunci itu Transfer Money. Dan kalau misalnya kalian tertarik memakai aplikasi ini, gak usah dicari di Google. Silahkan download aja pake link yang ada di description box di bawah. Jadi nanti tinggal klik aja dan download aplikasinya. Jadi dari sini aku langsung download aplikasinya. Setelah aku download, langsung aku pencet join. Disini mereka minta untuk choose your country. Jadi sending from itu kita masukkan. Jadi disini negaranya gak terlalu banyak ya. Gak sebanyak dari TransferWise. Terus aku pilih Sweden. Jadi kalau kamu gak ada negaranya disini, ya berarti kamu gak bisa transfer pake Remitly ini. Terus aku sending tuh kemana. Jadi negara-negaranya tuh juga macem-macem disini. Kamu lihat aja listnya. Jangan tanya di kolom komentar. Langsung lihat aja negara mana yang bisa kamu kirimin. Lalu klik next. Masukkan email address. Dan masukkan password yang kamu inginkan. Dan klik join. Disini aku aktifkan untuk menu touch ID-nya. Langsung disini dia meminta memasukkan untuk transaksi langsung. Ini aku dapet email juga. Why I start Remitly. Jadi aku langsung coba transfer sebesar 1000 kroner. Disini langsung ada exchange rate-nya. Kamu langsung bisa lihat. Saat ini, hari ini adalah 1490. Dan fee-nya itu tidak ada. Kosong. Zero. Aku gak tau ini karena transaksi pertama. Atau memang dia gak ada fee-nya. Jadi aku langsung continue. Jadi disini milih metode pengirimannya pake apa. Itu melalui bank deposit, cash pick up, mobile money. Gak tau yang lainnya. Jadi aku pilih bank deposit. Jadi disini juga langsung keluar bank-bank apa aja yang bisa dikirimin. Disini ada BRI, BCA, BNI, CIMB, Niaga, BTN. Aku pilih BCA. Aku masukin nomor rekening BCA-nya. Terus nomor rekening sama nomor kartu itu beda. Jadi itu gak perlu ditanyakan lagi sebenarnya. Nomor rekening ya. Nomor rekeningnya itu account number. Tapi kalau nomor kartu itu adalah card number. Terus aku masukin nama penerimanya. Jadi ini harus sesuai dengan nama di nomor rekening ya. Delivery notification. Jadi ini dia nanyakan apakah kamu mau mengirimkan notifikasi pengiriman. Aku tulis ya. Dan ini notifikasi pengirimannya beda kayak transferwise. Transferwise bisa melalui email. Kalau yang disini dia melalui SMS. Jadi kamu masukin nomor teleponnya. Si penerima. Disini kamu juga harus memasukkan alasan pengiriman. Disini macem-macem. Ada tabungan, family support, insurance, dan lain-lain. Aku pilih saving karena aku ini ngirim ke rekening sendiri ya. Terus nama pengirim kamu nulis disini juga. Nama pengirim lengkap. Terus alamat dari si pengirim juga tulis secara lengkap disini. Habis itu kamu masukin juga nomor telepon dari si pengirim atau nomor telepon kamu. Dan tanggal lahirmu. Nah disini pengiriman uangnya menggunakan debit card atau credit card. Jadi kalau aku ini menggunakan debit card langsung masukin card number yang ada di kartu. Langsung disini udah ada keterangannya. Amount to cent adalah seribu. Fee-nya itu 34,9. Tapi dia dapet discount. Ada fee waive atau penghapusan dari biaya pengiriman. Jadi nol pengirimannya. Dengan exchange rate-nya langsung muncul disini. Seribu empat ratus sembilan puluh. Terus aku langsung klik send money. Dan langsung email masuk berupa notifikasi dari pengiriman. Disini disebutkan we are waiting for authorization from your bank to complete your transfer. This should only take a few minutes. And we will update your transaction as soon as receive approval. Disini langsung aku kembali lagi ke aplikasinya. Dia bilang your transfers is on the way. Dan statusnya itu udah delivered. Disini aku langsung ngecek di rekening aku. Itu ternyata uangnya itu udah masuk. Ternyata uangnya itu udah masuk ke rekening aku. Udah delivered di waktu yang sama. Jadi gak sampai 1 menit itu uangnya langsung sampai. Jadi aku download aplikasi. Langsung aku transfer. Dan langsung masuk itu. Dalam 5 menit aja transaksi langsung selesai. Cuman disini saldonya itu sudah bertambah. Tapi di mutasi rekeningnya itu belum muncul gitu. Jadi setelah aku cek itu. Di mutasi rekeningnya itu belum ada transaksi untuk kredit atau transaksi uang masuk. Tapi saldonya sudah bertambah. Mutasi rekeningnya ini baru muncul di hari berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu mengirim ke temen atau ke keluarga. Kemungkinan di hari yang sama atau di menit yang sama itu. Ketika uang kamu udah kepotong. Terus uangnya itu udah masuk. Saldonya sudah bertambah. Tapi di mutasi rekeningnya itu belum muncul. Jadi belum ada transaksi kredit masuk gitu loh. Mungkin banknya ini perlu memverifikasi dulu. Yang jelas dia memang gak langsung real time ya. Untuk mutasi rekeningnya. Atau history mutasi rekeningnya. Jadi ini bener-bener recommended banget buat kamu yang pengen segera mengirimkan uang dengan cara yang paling gampang. Dan ternyata ini biayanya gratis. Tapi aku gak tau untuk rate-nya apakah ini lebih rendah atau lebih tinggi. Yang ini hari berikutnya aku coba untuk transfer lagi pakai remiti. Dan ternyata untuk transfer kedua kalinya itu udah ada biayanya. Jadi biayanya ini adalah 34 untuk nominal yang sama sebelumnya. Jadi biaya untuk pengiriman dengan nominal yang sama seperti sebelumnya. Untuk kedua kalinya di remiti itu adalah 34,9. Nah ini kalau dibandingkan sama transfer wise itu bisa dibilang lebih murah transfer wise. Karena dengan nominal 1000 kroner itu dia biayanya adalah 22,49. Dan selain biayanya lebih murah itu untuk nilai kursenya atau rate-nya itu lebih bagus juga di transfer wise dibandingkan dengan di remiti. Jadi begitu dulu untuk sharing aku hari ini semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan aku usahakan untuk jawab sebisa mungkin. Tapi misalnya aku gak bisa jawab berarti itu di luar dari pengetahuan aku. Atau kalau gak aku jawab berarti sebenarnya jawabannya udah ada di video atau sudah cukup jelas. Jadi tidak perlu lagi aku jawab. Semoga bisa membantu kamu kalau kamu butuh untuk mengirimkan uang. Kalau misalnya kalian bingung atau ada pertanyaan lain. Kenapa ini uangnya belum sampai? Kenapa ini gagal? Itu silahkan tanyanya ke customer service-nya mereka. Kalau misalnya kamu berhasil menggunakan aplikasi ini. Silahkan komen di kolom komentar. Jadi jangan kalau misalnya gagal aja ya yang komen. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.